Terima kasih telah menonton 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 So Menurut saya Terima kasih telah menonton Mereka Terima kasih telah menonton Menurut The best of the best Menurut Terima kasih telah menonton 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 Kalau gak salah ya, atau H1Z1 itu yang di PC Itu kalau gak salah binatangnya ada, cuma kayaknya mereka gak terinfeksi Nah tapi kalau di Days Gone ini, musuh kita tuh gak cuma zombie dan orang gitu loh Tapi binatang pun, mereka terinfeksi, mereka tuh musuh kita juga Jadi bener-bener di alam liar gitu loh Bener-bener kita tuh ada di dunia real, yang bener-bener lu tinggal di Oregon Dimana tempat itu ya, masih banyak wildlife-nya Dan itu real, ada binatangnya, ada beruang, ada cougar, ada ya pokoknya burung, gagak Terus ada serigala, itu dari situ aja membuat gue udah yakin banget bahwa game ini tuh menjadi yang terbaik gitu loh Kalian boleh iris kuping gue, kalau gak percaya kalau kalian ketemu iris kuping gue Tapi, gue bicara fakta disini, bahwa game ini bener kan Dari situ aja mereka udah memperhatikan gitu loh, Ben Studios itu memperhatikan banget bahwa Ini loh yang dibutuhin player, real life-nya itu loh Ada, kalau semua terinfeksi, ya terinfeksi semua, gak terkecuali binatang pun kena Gitu Dan, ah, gue gak bisa berkata-kata lagi sumpah Udah, pokoknya yang penting gue ada pre-order Nanti gue tunjukin kalau gamenya udah rilis, gue bakal kasih tau nih, gue udah mesen gamenya Tapi kayaknya untuk dimasukin ke gameplay, gue masih belum tau Udah, karena gue belum punya kayak Elgato yang recorder itu buat yang dari console ke PC Buat ya direkam gitu Gue belum punya, sama gue juga belum punya monitor satu lagi Gue cuma butuh dua itu doang, alat itu Kalau gue punya dua alat itu, gue udah bisa deh, ngasih kalian gameplay Tapi gue gak janji ketika gamenya rilis, gue Ketika gamenya rilis, gue gak janji kalau gue ngasih gameplaynya ke kalian Paling kan gue cerita aja, karena itu kendalanya Gak mungkin gue ngerekam di PS-nya PS-nya bisa ngerekam, cuma makan memori di PS-nya nanti takutnya gue gak bisa ngasih lama Kan kalau misalnya pakai Elgato, gue bisa ngasih gameplaynya ke kalian tanpa perlu mikirin storage Karena kalau gak salah, Elgato itu sistemnya, kita pakai Elgato-nya nanti yang kemakan memori-nya itu di PC Nah, kebetulan PC gue 2TRA Ya, jadi gue gak perlu khawatir, tapi kalau di PS-nya gue khawatir gitu Ya, gue bakalan ngasih video satu lagi nanti hari ini Pokoknya langsung dua video gue upload Satu lagi itu, community event-nya Mortal Kombat 11 udah keluar Itu gameplaynya juga Nanti gue kasih tau, gue juga udah nonton gameplaynya dan itu lumayan seru Dan dua game ini, Days Gone dan Mortal Kombat ini Gue gak bisa berhenti ngeliat Pokoknya kalian, gue kasih Nanti gue komen deh Gue komentarin, oke Dan ini, ya udahlah Pokoknya, ingat, ini udah bisa di pre-order Kalau kalian yang mau pre-order, silahkan Gue udah pre-order, Days Gone, see for yourself Kalau emang ternyata omongan gue ini Gak membuat, apa ya, rasa penasaran kalian puas Nanti setelah game-nya re-release pun ya ya Mungkin itu preference kalian, memang kalian gak suka sama gameplay ini Tapi untuk yang setuju sama gue, pasti kalian bakalan setuju sama statement gue Dan kalian see for yourself, oke? I love you all And I will see you in the next one Bye-bye Tunggu videonya satu lagi hari ini, oke? Sub indo by broth3rmax